Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, siang, sore, atau malam Semoga kalian sehat-sehat selalu Dan banyak rezekinya, amin Nah hari ini Gue lagi ada di Gias 2021 Dan gue lagi ada di Bootnya Toyota Nah, itu Toyota tuh Nah, kenapa gue tertarik sama bootnya Toyota Karena memang disini tuh gue liat Mobil-mobilnya kece-kece Disana ada Supra Dan di sebelah sini juga ada Mobil balap Dan sebenernya disebelah sana juga ada mobil balap lagi Nah, kita liat dulu Dan pastinya disana tuh lagi rame Yaris GR Itu peminatnya banyak banget sih Ya guys, disini bisa liat Disini ada Toyota Yaris GR GR tuh adalah singkatan dari Gazor Racing Bisa liat ya, keren banget nih Ini yang warna merah Di sebelah sana tuh Di belakang gue ada lagi warna putih Ini keren banget sih memang Gokil banget ya Yaris GR ini Bisa liat dari Bodi depannya nih Bodi kitnya Keren banget Emang udah racing look banget Perek racingnya harus diganti lagi Yang lebih sporty Dan juga Bannya pastinya Dikasih yang Ban semi-slick Atau Ban yang sporty lainnya lah Kayak gitu Keren ya Headlampnya keren banget Headlampnya Modelnya runcing kayak gitu Dan di sebelah sini Dia DRL-nya Dan semuanya pastinya udah LED Dan kemudian juga untuk Grill depannya Sebenernya grillnya cuman Kecil gini aja ya Dan ada logo Toyota di tengahnya Tapi di Bagian bawah sini Ada lagi nih Kayak honeycomb Dan ini Kayaknya sambungan dari grill ini Memang Gede banget sih Bisa liat ya Gede banget grillnya Kemudian juga di bagian bawah Juga ada Lips lagi ya Nah lipsnya ini sebenernya udah keren Udah racing juga Dan ini akan lebih keren lagi Kalau dikasih lipsnya yang karbon Kayak gitu Dan di sebelah sini juga dia Ada lampu Foclame-nya Foclame-nya juga kayaknya Udah LED ya Keren juga Kayak gitu Ini sih butuh Sentuhan lagi nih Di sebelah sini Karbon-karbon Bikin keren pastinya Di bagian atapnya Kayak gini Dia ada motif karbonnya Kemudian di bagian Antenanya Dia sudah menggunakan Model shark fin Kayak gitu Dan untuk sektor pengreman Kita bisa liat nih Sektor pengremannya Udah gede banget Remnya Kayaknya udah pake BBK Dan dia ada striping Atau logo GR Dia ada logo GRnya disini Dan disini juga ada logo GRnya Kayak gitu Dan di sebelah sini Dia ada striping Striping sampai ke belakang Nyambung ke pintu Kayak gitu Dan di bagian Spionnya Dia udah ada sand Dan spionnya dia Warnanya hitam Berbeda dengan bodinya Kayak gitu Dan yang kerennya lagi adalah Di bagian pintunya Di bagian pintunya Dia sudah frameless Jadi kaca aja nih Kayak gitu Dan pastinya dia Dua pintu ya Cuma ada dua pintu aja Coupe Yang untuk bagian belakangnya Modelnya kayak gini Ada pintunya Pintunya gak terlalu besar-besar amat Tapi Muat lah Untuk beberapa Barang di belakang Untuk stoplampnya Dia ada Sentuhan Hitam ya Di pinggir-pinggirnya Kayak gitu Dan dia sudah full LED Dan desainnya keren banget Dari samping dia ada Sipit-sipit kayak gitu Tapi di bagian belakang Sudah membesar Kayak gitu Dia ada diffuser Dan dia kenal potnya ada empat ya Moncong kenal potnya ada empat Untuk pintunya Dia model kayak gini Tarik kayak gitu Ini bisa ditarik nih gagangnya Dan kita lihat bagian dalamnya ya Untuk layout door trimnya tuh kayak gini ya Dia disini bahannya Hard plastik biasa Kemudian disebelah sini dia ada Kayak bahan blue drew Semi blue drew Dia ada power window Terus juga disini ada Electric mirror ya Sama juga ada Disini ada retractnya untuk Spionnya Dan disini kerennya nih Ada motif carbon Keren banget Dan disini untuk Tuas pintunya dia model kayak gini Kemudian disini ada cup holder Ada speaker juga Kayak gitu Kemudian bagian dalamnya Gokil banget Joknya Bucket seat banget Terus juga ada logo GR lagi disini Dan disini ada Real stitchingnya ya Keren banget Oke Dan dia udah Bisa Reclining dan Sliding Ini gue udah di posisi Jok pengemudi Layout dashboardnya Seperti ini Keren banget Simple banget Dan compact banget pastinya Dan kita mulai dulu Dari bagian setir Untuk bagian setirnya kayak gini Dia model 3 palang Dengan Steering switch Yang kayak gini Kemudian ada logo Toyota di tengahnya Dan Bulat di bagian tengahnya ya Dan untuk bagian speedometernya Modelnya kayak gitu Oke Di tengahnya dia ada Display digital Kayak gitu Dan untuk RPM dan speedometer Dia masih analog Keren Lagi-lagi disebelah sini Ada logo GR Kayak gitu ya Untuk Saklar lampu Sebelah kanan dan kiri Kayak biasa aja ya Kayak gitu Dan disini ada Twitter Twitternya Kemudian disini ada Sistem AC Kayak gitu Di dashboard sini juga dia Ada sentuhan Carbon lagi Keren banget nih Racing look banget Dan di bagian bawah sini Ada ngintip Kalau kalian lihat Di bagian bawah sini Ada ngintip AC nih Sistem AC Kayak gitu Dan disini ada Tombol start stop button Karena dia sudah menggunakan Keyless ya Dan untuk yang Gue review ini Dia pake manual Transmisinya manual Disini ada power outlet Dan disini juga ada Mode nya nih Ada sport atau track Kayak gitu Dan di bagian bawah sini Dia sudah ada karpetnya ya Dan lagi-lagi ada logo GR nya Dan untuk parking brake nya Dia masih menggunakan Mechanical biasa ya Disini ada lagi Logo GR ya Disini ada 2 tombol-tombol lainnya nih Kemudian di bagian belakang sini Ada cup holder nih Ada cup holder 2 buah Dan ada tempat penyimpanan Terbuka 1 buah Dan di bagian belakangnya Modelnya kayak gini Di belakangnya ada jok lagi ternyata Kayak gini ya Dan dia sudah Kulit semuanya Keren banget Dan emang untuk yang bagian belakang sih Gak terlalu Gede-gede banget ya Nah lampu kabinnya kayak gini Dan dia kayaknya masih menggunakan Bohlam ya Dan disini sudah ada Sunfariser nya Untuk penumpang Dia sudah ada vanity mirror nya Dan untuk bagian pengemudi Dia juga sudah ada vanity mirror nya Kayak gitu Dan dilengkapi juga dengan Card holder Card holder nya di sebelah sini ya Keren banget Dan untuk kaca tengahnya Dia sudah auto nih Kayaknya nih Auto dimming Dan untuk head unitnya Dia sudah model digital ya Kayak gini ya Nah kalian kemudian Ini untuk sistem AC nya Untuk sistem AC nya Dia sudah model digital juga Kayak gitu Keren sih Dan untuk pedal nya Dia sudah Ditambahin lagi tuh Kayak aluminium ya Keren Dan di bagian bawah sini Juga ada tombol-tombol lagi nih Oh Jaris GR Manual Transmission Kurang apa lagi coba Keren banget kan Nah buat kalian yang lagi nyari-nyari Mobil Sport nih Bisa jadi pilihan nih Salah satu pilihan kalian Untuk dibawa pulang Kayak gitu Kalian bisa dateng aja Langsung ke Gias Atau ke dealer-dealer Toyota terdekat Kayak gitu Keren banget sih Cuma butuh sentuhan-sentuhan Karbon sedikit di bagian depan Dan di bagian Side skirt Dan di belakang juga Kayak gitu ya Selebihnya udah keren banget Keren 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 Ya guys kita lanjut lagi Ke bagian yang selanjutnya nih Kita bisa lihat disini ada Toyota Supra Yoi keren banget nih Ini adalah salah satu mobil Yang kalau bisa dibilang Legend ya Dan dia lahir kembali Dengan model yang lebih Futuristik Keren banget Dan disini warnanya merah Gak kalah ya Sama Ferrari Yoi keren banget Modelnya kayak gini Gede banget Dan dia Two-tone ya Two-tone Dan untuk bagian pengeremannya Dia sudah menggunakan BBK ya Dengan tulisan Toyota Supra Di bagian sini Warna merah Keren banget Dan untuk bannya Dia menggunakan Michelin Untuk velgnya Dia menggunakan Ring 19 Gila gede banget ya Untuk dari depannya Tampilnya kayak gini Gila Tampang depannya Galak banget ya Dengan headlamp yang Agak menyipit Di bagian sebelah sini nih Kayak mata orang Dan keren banget Cool banget Dan di bagian tengah sini Ini juga dia ada Logo Toyota Kayak gitu ya Dan untuk disebelah sini nih Ternyata nih Honeycomb nya nih Gak ada bolong-bolongannya ya Cuma aksen aja Kayak gitu Dan di bagian bawahnya Lipsnya Sayang banget ya Gak karbon Coba kalau dia bikin karbon nih Di bagian lipsnya Pasti lebih keren banget Kita review luar-luarnya aja ya Karena gue gak berani Sampai masuk ke dalam Untuk spionnya Modalnya kayak gini nih Dia ada sennya sedikit Dan dia disini Warna hitam ya Berbeda sama bodinya Dan di bagian cup mesinnya Bisa dilihat disini nih Disini ada aksen lagi nih Nah ini gue kira tuh Bolong ya disini Kalau bolong nih Keren banget juga ya Untuk pernafasan si mesinnya Biar udaranya makin seger Dan mesinnya makin adem Tapi sayang banget disini Gak ada lubangnya Harusnya dibikin lubang lagi nih Pasti lebih keren lagi Kemudian di bagian bawahnya Dia ada side skirt Warna hitam Untuk dalamnya Kita intip sedikit ya Untuk bagian dalamnya Displaynya kayak gini Kurang lebih ya Keren banget sih Dan compact banget di dalam Joknya Racing banget Keren Dan disini Buat misi Bensinnya gede banget ya Tutupnya Tutup bagian belakangnya disini Kacanya gede banget Keren Dan di bagian belakangnya sih Gue suka banget sih Disini Jadi kayak ada semi ducktail ya Jadi kalau gak dipakein ducktail Juga sebenernya udah keren Tapi kalau misalkan dipakein ducktail Atau dipakein spoiler Kayaknya lebih oke sih Keren banget Dan untuk stoplampenya Model kayak gini Lagi-lagi sipit dia Depannya udah menyipit Belakangnya menyipit lagi Dan dia semuanya Warna merah Disini ada GR Ada logo GR ya Nah Sini ada logo GR Kayaknya nih Si Toyota nih Bikin mobil-mobil yang Tampilannya racing look Racing look kayak gitu Dengan logo si GR Kayak gitu Dan di bagian tengah sini ada Emblem Toyota Dan Toyota Supra Untuk diffusernya Modelnya kayak gini Dan dia cuma hitam aja Warna plastik aja Kayak gitu Harusnya dibikin karbon nih Lebih keren lagi Dan untuk nalpotnya ada dua Moncongnya Kanan dan kiri Kayak gitu Dan untuk di bagian tengah Situ Kayaknya ada lampu juga tuh LED Sayangnya gue gak berani masuk Kedalam Dan di bagian tengahnya Juga disini Ada Haimon Stop Lamp ya Keren Kapan ya Si Cupu bisa berubah Jadi kayak gini Aminin aja dulu Oke Yuk kita geser lagi Ketempat lain Nah sebelum kita cabut Ke boot yang lainnya Gue pengen nge-review sedikit Mobil balap disini Punyanya si Alinka Bisa dilihat ya Sini ada namanya Alinka Ini dipakai sama si Alinka Buat balap Kita intip-intip sedikit ya Untuk dari depan Tampilannya ya kayak gini aja Dan tampilannya depan Masih standar semua Disini cuma ada Buat towing aja Kayak gitu Dan di bagian sebelah sini nih Ini buat ngebuka kap mesin Di bagian sini untuk ngebuka kap mesin Kalian bisa lihat disini ada tuas-tuas Kanan dan kiri Ini untuk ngebuka kap mesin Biar lebih gampang aja Ketika ada trouble Buka kap mesinnya Biar lebih gampang Kayak gitu Oke kita lanjut lagi Ke bagian velg Untuk bagian velgnya Dia menggunakan ring 15 nih Dan dia pake ban Campiro SX2 Sama kayak si Cupu ya Untuk remnya dia masih Pake standarnya Cuma kayaknya di bagian Kampasnya dia udah pake yang racing ya Untuk keluarnya Tampilannya kayak gini aja Biasa aja Untuk knalpotnya gue gak tau Dia pake merek apa ya Mungkin custom kali ya Karena gak ada mereknya disini Untuk bagian dalamnya dia Sudah menggunakan dustex nih ya Karena disini ada selektornya Unichip Kayak gitu Dan untuk bagian Dalamnya full rollbar Karena memang untuk standar Balapnya sudah Harus pake full rollbar ya Dan disini ada Joket cuma satu aja Bucket seat Dan untuk Setirnya model kayak gini Racing Dan di bagian dalamnya Ada tabung pamadam Karena memang standarnya Seperti itu Keren banget sih Oke Sekian dulu Untuk review gue Di boot Toyota Kali ini Buat kalian yang suka dengan video ini Silahkan like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga nih Kasih komentarnya juga di bawah Biar gue makin semangat Dan pastinya Subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya Agar ada notifikasi di gadget kalian Oke kita jalan-jalan lagi Ke boot yang lainnya